Banyak yang teori-teori konspirasi, kadang-kadang aku suka banget sama editingnya gitu. Wah itu lumayan lama sih prosesnya, karena kita discuss ideas tuh, aduh, beberapa materi tuh bisa berbulan-bulan kadang kita kumpulin. Nesi Judge, thank you udah datang ke Asumsi. Selamat menikmati, konten creator, spesialis horor. Bener gak? Well, aku sebenernya kontennya banyak sih, cuman horor, but yeah, I'm content creator, full-time content creator. Dan horor tuh kan kata yang selalu pertama kali denger nama Nesi Judge, pasti dengernya, ingatnya horor gitu. Kenapa ini jadi pilihan karir bagi dirimu sih? Horornya atau kayak sebagai konten creator? Kenapa jadi konten creator, first time, lalu kenapa spesialisasinya horor? Kalo content creator sendiri, content creating has always been like a passion of mine. Jadi emang dari dulu, aku suka banget, sebenernya kan aku mulai di 2013. Dan I enjoyed it so much. Jadi selama kuliah tuh tetep reguler upload content di YouTube, bahkan kayak ketika gak ada uangnya, ketika gak ada viewersnya. Sebenernya, I just found it so enjoyable. Dan kalo horor sendiri, aku emang suka hal-hal yang berhubungan sama misteri, dan hal-hal yang kita gak bisa mudah mengerti. So yeah, that's why horor. Apa ada pengalaman klinik sendiri gitu, kenapa tertarik sama yang supernatural seperti ini? Atau sebenernya gara-gara yang kayaknya kalo bikin konten gini, yang nonton banyak ya. Aduh, enggak 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 enggak. Enggak kayak gitu juga. Tapi kalo ditanyain pengalaman horor juga sebenernya gak ada. Karena aku sangat skeptis seorangnya sebenernya. Kok gitu? I'm very skeptical. So, do you really believe in whatever you say di YouTube gitu? Enggak malah. Kayaknya yang bikin channel aku lumayan berbeda ya sama channel-channel horor lainnya adalah... Di konten aku, aku bilang yang serem ya serem, yang gak masuk akal kita bilang gak masuk akal Dan jadi kayak, it's almost like aku dan viewers aku enjoy konten bersama gitu So I'm very skeptical ya Jadi aku juga gak pernah klaim hal-hal yang tidak ada gitu, kayak dibikin-bikin gitu, enggak sih I try not to, it's entertaining It is Tapi saya, gue yakin walaupun lo sendiri itu skeptical, tapi kan penonton fans lo, banyak yang mungkin gak sama kayak, dia mungkin percaya gitu Mereka pernah ngasih tau sesuatu ke lo, gak sih gue abis nonton lo, gue merasakan ini dan lain sebagainya Oh banyak kok, banyak kok yang ngirimin email juga, kita punya kayak request nasia gmail.com itu kayak ratusan emails bisa setiap minggunya Dan orang-orang yang menceritakan pengalaman mereka dan segala macem Dan kayak aku gak ngerasa aku ada di posisi dimana aku bisa bilang, ah lo bohong atau enggak gitu Kayak yaudah yang pengalaman orangnya pengalaman orang gitu So, for me it's entertaining Dan bikin konten, kebanyakan konten lo kan bentuknya ngomong sendiri monolog ya Yes Yes gitu Dan bagi banyak orang, gimana bisa ya ngomong sendiri lama banget, secara rutin dan continue Itu kan pasti butuh self-disiplin yang juga ketat banget kan Dari bisa ditonton sampe berbelas-belas juta kali gitu Itu gimana cara membuat diri lo tetap termotivasi? Ehm, sebenernya dari viewers sih Jadi kita orang-orang yang suka nero kita panggilnya nero-rist Nero-rist, yes So, nero-rist tuh selalu ngirimin ke ide-ide yang super fresh Jadi kita hampir tidak pernah kehabisan ide untuk bikin video Dan kayak setiap hari aku diingatkan bahwa hari Jumat harus upload nero dan segala macem Itu yang bikin aku kayak, oh I have this responsibility juga Untuk entertaining orang-orang yang udah memilih untuk subscribe ke channel aku So, and I also have a team Jadi mau gak mau, it goes beyond me as an individual Jadi gak cuman aku doang kayak, oh kalo lagi mood atau enggak segala macem Karena ini udah whole system gitu yang harus jalankan Tadi kan lo bilang lah ya, lo gak punya pengalaman horror yang klenik Tapi lo punya pengalaman horror yang lain Gak misalnya kayak belanja mystery box di marketplace Terus ternyata yang datang itu berbeda banget sama ekspektasi, harapan yang lo inginkan gitu Pernah, pernah, pernah itu bakal kita bikin konten gitu Jadi kita beli mystery box, bilangnya mystery box Begitu kita buka ternyata isinya kostum-kostum horror gitu Tapi yang kayak low quality Jadi ya udah, kita simpen aja di kantor gitu Emang tadinya niatnya mau dipakai buat apa itu? Niatnya tuh kayak, oh apa sih isi mystery box, kita gak tau kan Oh gak tau lah ya Misalnya mystery box doang kan Kirain kayak dalamnya ada boneka suntet atau apa gitu kan Ternyata gak Kok orang mau beli mystery box ya? Kalo lo sendiri kenapa lo tertarik sama sesuatu yang Kalo dulu kan menurut peribahasa di SD ya Kalo di SD nih, kalo jaman gue Gue gak tau kalo jaman lo Bagaikan membeli kucing dalam karung gitu kan Yang mana tuh maksudnya jangan dilakukan Tapi anak-anak jaman sekarang tuh malah gitu dilakukan ya Seru kan? Kayak kita gak tau Tapi pas dateng tetep ku cewa Tapi yaudah Diulangin lagi gak? Enggak, belum Eh, bikin lagi ya? Bikin lagi ya? Diulangin terus sampe akhirnya isinya sesuai sama apa yang lo harapin Misalnya buku terkutuk gitu ya Gue tau bahwa untuk jadi seorang content creator yang sukses itu Sebenernya gak perlu sekolah bisnis Tapi, tapi Nah si ini kan lagi S2 bisnis, right? Oh iya Lagi S2 di business school Dan pasti itu mengubah atau mengaruhi perspektif lo Dalam menjalankan pekerjaan lo sebagai content creator Bukan hanya bikin kontennya aja Tapi untuk melihat ini sebagai sebuah kegiatan bisnis, right? Betul Itu gimana yang lo lakukan? Jadi kayak aku memanggil diri aku sebenernya sama temen-temen juga Kita bilangnya kita creativepreneur Dimana We're entrepreneurs in the field of creative Dan Ya sebenernya Berguna banget sih semua yang aku pelajarin Karena kita juga Gunain analytics Dan Kita ada team meetings Dan planning buat kedepannya Budgeting and everything So Gak wasted sama sekali gitu ya Dipelajari di sekolah Keluarga gak ada yang nanyain kamu kerjaannya apa dan kenapa jadi content creator? Well di awal mungkin kayak sedikit skeptis ya My parents juga Karena my dad is an entrepreneur as well Waktu lulus dari S1 Ya aku punya opsi lumayan banyak gitu Apakah aku mau masuk ke industri Apa aku mau melanjutkan bisnis ayahku Atau aku mau melanjutkan apa yang aku udah mulai Which is my channel Dan aku milih A channel aku Dan disitu ya udah ketika aku pilih pilihan itu ya Mau gak mau Like I have to prove them That you know like I can do this Dan mereka juga ngeliat kayak progressnya Ketika tim kita mulai banyak Dan ketika Ya Gak minta uang lagi Kayak Selama berapa lama mereka kayak Oh ya oke At least she's doing this right gitu Jadi gak ada permintaan Kamu cari kerjaan yang lain gitu gak ada ya? Gak sih so far My dad paling kayak Hati-hati sama uang Dan invested wisely Dan ya gitu Hati-hati sama uang itu Buat Ya kalo sekarang mungkin Lo udah terbiasalah Tapi awal dapet uang yang lumayan Pasti Ada Gimana ya? Ini gua habisin aja Atau gua tabung aja gak? Gak 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 Aku takut banget sama uang Jadi kayak Bahkan kayak saking sibuknya Aku tuh gak Gak terlalu sadar gitu loh Ketika uang itu Piled up Atau uangnya banyak Iya lumayan Dimana ketika udah Oh kita butuh tempat baru nih Atau office baru gitu Oh tapi ada kok Uangnya budgetnya ada gitu Dan Ya udah itu uang company gitu Terus dengan kesibukan lo Sebagai content creator Yang mana Membutuhkan proses kreatif Yang itu kan Tiap hari ya Tiap hari pasti Never ending thinking process gitu Ya gak? Bener kan? Yes Gimana dengan aktivitas lo Gaya hidup lo Berbeda gak sih Dengan temen-temen sebaya lo Mungkin atau temen-temen sekolah lo Atau temen-temen deket lo Malah Aku Merasa aku cukup beda Sama content creator lain Kayaknya In a way Kayak My friends My sisters Dan kayak Pokoknya orang-orang di sekitar kita Kan lebih kerja Di company Dan Itulah rutinitas Yang aku pilih juga Jadi kayak Kita punya set schedule Masuk jam berapa Pulang jam berapa Dan itu yang aku pilih Karena aku ngeliat Banyak banget Dari temen-temen content creators Yang schedule nya Terserah mereka gitu kan Karena Kayak konten kan Konten bisa di edit Jam 2-3 pagi Apa segala macem So Routine is very important to me Jadi Lumayan sama Sama temen-temen sebaya Gimana kira-kira Your typical day itu Dari pagi sampai Nanti tidur malam itu gimana? Pagi bangun Terus Jam berapa bangunnya? Wah Pagi bangun jam 5 dulu Oh iya? Kan shalat dulu Oke Salah terus tidur lagi By the way itu bukan 3 question loh By the way Gak gak Tapi beneran Bangun Selalu ngantuk-ngantuk gitu kan Salah terus tidur lagi Bangun jam Sekitar jam 8 Maybe Kadang 9 Gak apa-apa loh Bangun jam 8 Jam 8 Jam 9 Itu bukan aib loh Itu impian banyak orang itu sebenernya Terus siap-siap Kita masuk kantor jam 10 Jadi jam 10 sampai jam 7 Dari rumah ke kantor deket? Deket banget Oke Terus Kantor Kerja kita sampai jam 7 malam Ada yang lebih Kerja itu ngapain? Nulis? Oh shooting Terus Team Meetings Terus Discuss ideas Terus Sign paperwork Dan lain-lain Sampai jam 7 Jam 8 malam Pulang Terus masih ada waktu Untuk kayak nonton Netflix With my friends And my sister Sorry And then ya Tidur Dan besoknya pulang lagi Kayak gitu terus Tiap hari Jadi kalo untuk proses sebuah videonya Si judge gitu Naik dan publish Dan dapet viewers yang jutaan itu Gimana itu caranya? Dari mulai pengkonsepan Sampai itu di click publish gitu Di Youtube Wah itu lumayan lama sih prosesnya Karena kita discuss ideas tuh Aduh Beberapa materi tuh bisa berbulan-bulan kadang kita Kumpulin kan Ada yang cepat juga Ada yang Butuh waktu lebih lama Itu Creative kita Namanya I Dia yang ngerjain Terus ketika udah di approve Kadang kalo ada branded itu Kita harus ngomong sama clients Dan everything Abis itu shooting Abis shooting di edit Edit Abis itu aku harus preview Buat ngecek Terus direvisi Abis itu di upload Baru di publish Itu gak sehari dua hari buat itu? Enggak Enggak Lebih panjang lagi ya? Jadi dibalik video itu Yang orang cuma tinggal nonton Mungkin dalam belasan menit gitu Itu ada proses yang lebih lama lagi Daripada itu Iya yang lumayan panjang Apa sih yang terbaik Yang paling menurut lo Itu karya terbaik lo? Aduh susah sih Oh your most favorite? Ah susah banget Karena I see my videos kayak babies gitu Kadang-kadang ada konten-kontennya kayak Oh my god I love this so much Gitu Banyak kayak teori-teori konspirasi Kadang-kadang aku suka banget sama editingnya gitu Ehm Kamu punya ini gak? Punya Mungkin cita-cita Atau yang pengen dilakukan di masa depan Yang hubungannya mungkin dengan kerjaan kamu sekarang Atau mungkin Something different? Ya aku pengen punya Ehm Lebih kayak company sih Jadi kayak Goes beyond me Ketika Aku mungkin udah gak bisa bikin konten Tapi lebih Kayak ngelanjutin itu Dalam format yang berbeda gitu Oh jadi pengen punya company sendiri Mungkin yang bikin konten bukan lo Tapi orang lain buat lo gitu Maybe Maybe Kita gak tau Tapi business Pastinya Kedepannya bakal business Tadi kamu bilang soal Ehm Sekarang Hidupnya Begitu pack setiap hari Masih balance tapi kan Antara seneng-seneng dan kerja Atau lebih cenderung Lebih berat perusahaan kerjanya Seneng-senengnya di belakangin Lumayan balance kok Tengok So you believe in work life balance? Yes, absolutely Makanya itu Jadi kita juga mulai Kerja juga sedikit Siang kan jam 10 Atau biar kayak pagi-pagi Semua Ehm Employees punya Rutinitas pagi mereka Dan itu gak banyak Kalo jalan-jalan biasanya kamu suka gak banyak? Kita jalan-jalan juga suka bareng-bareng gitu Kayak ke Bali Barang Ya, but Oh, like Weekly? Iya, iya Paling ke mallnya gak sih? Di sini gak main sih? Terus Jakartan banget Jakartan banget ya? Di Jakarta mau apalagi yang mau ngerti Iya, iya, iya Karena gak ke taman gitu Oh emang gak ada taman yang bagus Ada-ada aja sih Mungkin di daerah kamar Let me know later Oke, oke Ngomongin soal perubahan Sekarang juga ada nih Perubahan pemenuhan kebutuhan gaya hidup dan hiburan Hanya dengan satu aplikasi doang Mulai dari cari pesan bayar Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupmu BCA menghadirkan fitur lifestyle di BCA Mobile Ini adalah salah satu fitur di BCA Mobile Yang memudahkan nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan gaya hidup Mulai dari belanja harian, hiburan, traveling, dan banyak lagi Lewat fitur ini Lo bisa belanja harian, booking hotel, dan juga beli tiket event Cara pemakaian fitur ini mudah banget Cukup dengan Pastikan BCA Mobile yang terupdate Lalu masuk ke menu MBCA Pilih fitur lifestyle Cari pesan bayar kebutuhan yang diinginkan Dan pembayaran yang dilakukan akan langsung dipotong dari saldo rekening Hanya dengan satu aplikasi BCA Mobile Cukup cari pesan bayar Kebutuhan yang diinginkan langsung Di fitur lifestyle Kalau mau tahu lebih lengkap Lo bisa cari tahu lewat www.bca.co.id Slash lifestyle Apapun kebutuhannya Dibikin simple pakai fitur lifestyle Di BCA Mobile ji Pilih 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 Lengăn Leng Pilih